Assalamualaikum Tiga Mekah Mana ya Kelas Tiga Mekah Halo, Assalamualaikum Iya Lanjut kelas Tiga Madinah Silahkan lambaikan tangannya Tiga Madinah Ayo yang belum lambaikan tangannya Bu Guru mau lihat Misifa dan Bapak Ibu Guru yang lain Baik Kita lanjutkan kelas Tiga Mina Di mana anak-anak kelas Tiga Mina Assalamualaikum Ya, Tiga Mina Mana lagi murid-murid Tiga Mina Baik, selanjutnya Tiga Arafah Silahkan yang merasa ada di kelas Tiga Arafah Biasanya tahun pelajaran baru masih lupa nih Masih ingatnya kelas dua Sekarang sudah kelas tiga Ayo yang merasa kelas Tiga Arafah Boleh melambaikan tangan Ya, baik Terima kasih kakak kelas tiga Selanjutnya Misifa akan panggilkan kakak kelas dua ya Kita mulai dari kelas dua maka Silahkan Boleh pakai simbol raise hand Boleh melambaikan tangannya ke kamera Iya Assalamualaikum kelas dua maka Baik, selanjutnya Dua Madinah Silahkan dua Madinah Assalamualaikum Good morning everyone Oke Dilanjutkan Dua Mina Mana murid-murid kelas dua Mina Yang sudah bergabung Boleh lambaikan tangannya Assalamualaikum Iya Terima kasih Dan dua Arafah Yang terakhir dari kelas dua Kelas dua Arafah Assalamualaikum Selamat datang di kelas dua Baik Misifa ucapkan Sekali lagi Misifa ucapkan Selamat datang Murid-murid kelas dua dan kelas tiga Di tahun pelajaran baru Tahun pelajaran 2020-2021 Nah pada tahun pelajaran ini Kita Kakak-kakak kelas dua dan kelas tiga Kita kedatangan anggota baru Yaitu Adik-adik kelas satu Yang akan bergabung di Keluarga Besar SD Islam Al-Azhar 17 Bintaru Nah untuk menyambut Kedatangan adik-adik kita Yang baru ini Yuk sama-sama Kita saksikan Kita dengarkan Dan kita ikuti Lagu Selamat datang adik Yang akan diputarkan setelah ini Kakak-kakak kelas dua dan tiga Boleh ikut bernyanyi ya Bapak Ibu Guru juga boleh ikut bernyanyi ya Bapak Ibu Guru ya Silahkan Kita saksikan bersama lagu Selamat datang adik Selamat datang adik Selamat datang adik Selamat datang kami ucapkan Selamat datang adik Selamat datang adik Selamat datang adik Selamat datang adik Kami buruk-buruk bersama-sama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Kepada Terima kasih 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 selamat menikmati dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang I bear witness that there is no God but Allah Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah I testify that Allah is my Lord Aku rela bertuhan Allah I testify that Islam is my religion Dan aku rela beragama Islam Wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah I testify that Muhammad is the prophet and messenger of Allah Dan aku rela bertuhan Muhammad And I testify that the holy Quran is my way of life Dan aku rela berkitab suci Al-Quran Ya Allah Please increase my knowledge and broaden my intelligence Ya Allah Tambahkanlah ilmuku dan pertinggillah kecerdasanku Amin Ya Allah Please answer my prayers Ya Allah Kabulkanlah permohonanku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Tuhan Tuhan Terima kasih. 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 Nanya, Miss Ifo mau ke sebelah kiri sekarang. Yuk, kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, boleh kembali lagi menatap layakannya. Seperti itu ya, anak-anak soleh dan soleha ya. Nanti selama pembelajaran berlangsung, kalau misalnya Bapak Ibu Guru lagi seru-serunya, boleh kok enggak apa-apa mengingatkan, Ibu Guru kita sudah 20 menit, yuk kita lihat ke tempat lain dulu supaya matanya tidak terlalu lelah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nani Ariyani MPD. Setelah ini, kalau tadi sudah kenal dengan Kepala Sekolah, sudah melihat seperti apa sosok Kepala Sekolah kita. Setelah ini, Miss Ifo akan mengajak anak-anak soleh dan soleha untuk mengenal siapa saja si Bapak Ibu Guru yang akan mengajar di kelas 1 sampai dengan 3. Bahkan mengenal seluruh Bapak Ibu Guru yang ada di SD Islam al-17 Bintaro. Untuk kakak kelas 2 dan 3 mungkin sudah mengenal, tapi belum tahu tugasnya di kelas 2 dan 3 siapa saja ya. Nah, untuk adik-adik kelas 1 tentu baru pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Islam al-17 Bintaro. Oh iya, sebagai informasi, tahun pelajaran baru ini ada 3 orang guru yang baru bergabung dengan kita, yaitu ada Ibu Ani dan Ibu Lilis di kelas 2 dan ada Bapak Andi di kelas 4. Untuk melihat lebih lengkap, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Check it out! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Mungkin ada yang belum tahu apa itu PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kita lakukan ini adalah pembelajaran jarak jauh. Karena kita tidak bertatap muka langsung. Kemudian nanti akan ada yang namanya GC atau Google Classroom. Itu adalah ruang kelas online kita. Di situ nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan materi ataupun tugas apa saja kepada murid-murid. Nanti insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sudah mulai bergabung ya di classroom-nya masing-masing. Karena menurut informasi yang misifat dapat Bapak Ibu Wali Kelas itu sudah memberikan kode kelas supaya murid-murid kelas 1 sampai dengan 3 sudah bisa join di GC-nya atau di Google Classroom-nya. Kemudian ada lagi yang namanya Google Form. Itu adalah media atau platform yang kita pakai kalau kita mau mengerjakan soal-soal online. Nanti kamu akan sering bertemu dengan mengisi yang namanya Google Form. Kalau Bapak Ibu Guru mau kasih tanya-jawab bisa di dalam Google Form itu. Kemudian banyak ada Zoom. Ini yang sedang kita lakukan adalah Zoom Meeting. menggunakan aplikasi-aplikasi itu juga adalah perangkat atau alat kita, senjata kita selama belajar jarak jauh. Ada aplikasi Google Classroom, ada Zoom Meeting, ada grup WhatsApp, WhatsApp itu. Tapi nanti untuk komunikasi dari Bapak Ibu Guru kepada ayah bundanya, murid-murid, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Oh iya, walaupun nanti akan ada pertemuan khusus yang membicarakan tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh, mungkin Miss Ifa mau kasih sedikit, mengingatkan saja, karena berhubung kita sedang Zoom Meeting, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Tika, peraturan ketika Zoom Meeting itu seperti apa saja. Mungkin Miss Ifa juga ingatkan lagi ya, ketika kita Zoom Meeting, satu tetap dijaga adabnya. Adabnya seperti apa, pakaiannya tetap rapi dan lengkap, kemudian duduknya juga yang rapi, yang sopan, supaya Bapak Ibu Guru juga ketika melihat anak-anak dalam keadaan yang baik. Kemudian kalau nanti ada kolom chatnya dibuka, mohon hanya menggunakan kolom chat itu untuk yang bermanfaat saja, misalnya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, boleh menyapa teman-temannya, tapi jangan lupa gunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang santun. Seperti itu. Kemudian nanti kalian akan sambil belajar nih, terutama adik-adik kelas satu ya, akan sambil belajar menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom Meeting ini. Baik, karena hari ini spesial, bukan hanya untuk kelas satu sih, karena kelas satu baru bergabung nih, kakak kelas dua dan kelas tiga, jadi supaya adik-adik kelas satu, kalau kelas dua, kelas tiga kan sebenarnya sudah pernah bertemu ya, dengan Bapak Ibu Guru, cuman hampir empat bulan ini kita tidak bisa bertemu, tapi sudah pernah. Sedangkan adik-adik kelas satu itu bisa dibilang belum pernah sama sekali bertemu. Walaupun nanti insya Allah akan diberikan kesempatan, tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan, tidak bisa berbarengan datang ke sekolah beramai-ramai, nanti akan diaturkan jadwalnya oleh Ibu-Ibu Guru kelas satu, tapi mungkin adik-adik kelas satu ini belum tahu sama sekali siapa si Ibu Naida, siapa si Ibu Dian, kemudian siapa Ibu Badriah, siapa Ibu Atika, siapa yang namanya Ibu Emma Halimah, kemudian Ibu Kiki, Ibu Anissa, Ibu Atika, satu lagi ada satu Bapak Guru, satu-satunya Bapak Guru di kelas satu, yaitu Pak Wahyu. Nah, supaya adik-adik kelas satu tidak penasaran, siapa Bapak Ibu Guru kelas yang akan mendampingi mereka selama pembelajaran jarak jauh ini. Bu Guru akan, kami akan putarkan video perkenalan dari Guru-Guru kelas satu. Coba Bu Guru cek dulu ya, sudah siap atau belum? Tim, ya, silakan. Terima kasih. Ya, mohon maaf, ada kendala teknis sedikit ya, tadi suaranya belum keluar, kita tunggu sebentar, boleh diulang kembali? Terima kasih. Assalamualaikum, saya Bunaidya kelas satu Mekah. Assalamualaikum, saya Bunaidya kelas satu Mekah. Assalamualaikum, saya Emma Halima dari kelas satu Mekah. Assalamualaikum, saya Pak Wahyu Samadiyo Nugro, kelas satu Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bu Badria, kelas satu Minat. Assalamualaikum, saya Meskiki dari kelas satu Minat. Assalamualaikum, saya Bu Badria, kelas satu Mekah. Assalamualaikum, saya Bu Badria, saya di kelas satu Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Bu Badria, saya Bu Badria, itu dia tadi video perkenalan dari Ibu-Ibu dan Bapak Guru kelas satu. Nah, kebetulan nih, karena barusan ketika ada video perkenalan Bapak Ibu Guru kelas satu, Misifah lihat di layar, ada yang ikutan, mau ikutan tampil, dikayaknya ya. Mau ikutan tampil, tadi ada yang coret-coret, betul nggak ya? Nah, ini salah satu lagi tata tertip yang harus dipahami oleh seluruh murid SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, bukan hanya kelas satu sampai dengan kelas tiga. Jadi, nanti ketika ada sharing dari Bapak Ibu Guru, baik itu sharingnya video, kemudian sharing file, sharing gambar, mohon anak-anak tidak melakukan apapun pada layar, kecuali diminta oleh Bapak Ibu Guru. Nanti akan ada sesi Bapak Ibu Guru meminta anak-anak untuk menulis misalnya, atau untuk menggambar, akan ada sesi itu. Tapi, selama Bapak Ibu Guru belum memberikan kesempatan untuk itu, mohon anak-anak tetap menjaga ketertibannya untuk tidak menulis apapun atau melakukan apapun pada layar. Bisa dipahami ya, murid-murid kelas satu sampai dengan tiga ya. Mudah-mudahan, seiring berjalannya waktu, kita semua semakin pandai, semakin tertib, semakin tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran jarak jauh ini. Baik, kalau tadi kita sudah kenal, mudah-mudahan perkenalan ini sudah cukup mengobati rasa ingin tahu dari adik-adik kelas satu yang baru bergabung, juga rasa rindu mungkin dari kakak-kakak kelas dua dan tiga. Mudah-mudahan, seperti Bapak Ibu Guru yang merindukan kalian, merindukan bertemu, bertatap muka dengan kalian langsung, kalian semua, anak soleh dan soleha, juga memiliki rasa yang sama. Juga rindu dengan Bapak Ibu Guru, ingin bertemu dan bertatap muka dan belajar langsung. Sekali lagi, hanya kekuatan doa yang bisa memungkinkan semuanya terjadi. Hanya kekuatan doa kita bersama yang bisa memungkinkan pandemi ini segera berakhir dan kalau bisa tidak berlama-lama PJJ-nya. Kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama di kelas, bermain bersama di tempat bermain, berolahraga bersama di lapangan, dan seterusnya. Ya, baik. Sebelum, sepertinya kita sudah mendekati penghujung acara, karena acara demi acara sudah kita lewati, tapi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini, mari kita ikuti terlebih dahulu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Dodi Darmawan, S.A.G. Kepada Bapak Dodi, dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat berikanlah, berikanlah hati-hati kami untuk mengetimu ilmu ilmu yang menentukan kemihbaran dan kebaikan dan kebenaran dalam menjelitakan pada Allah Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami pahaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dodi yang telah memimpin doa semoga dengan doa tadi perjalanan kita melalui pembelajaran jarak A jauh ini dimudahkan oleh Allah anak-anak soleh dan soleha senang piasa diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik Baik, sebelum menutup nanti setelah misi pas sebagai pembawa acara menutup kita akan ada sesi foto bersama dulu ya anak-anak jadi jangan leave dulu sebelum nanti ada komando dari misi pas bahwa anak-anak sudah bisa, sudah ditutup ruang meetingnya Baik, selaku pembawa acara misi pas ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak soleh dan soleha juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan tetap ikut pertemuan ini sampai akhir dengan tertib terima kasih banyak sekaligus kami atas nama penyelenggara, atas nama panetia mohon maaf, atas segera kekurangan dan kehilafan sebelum ditutup misi pas mau berikan pantun terlebih dahulu buat anak-anak soleh dan soleha jalan-jalan ke Disneyland jangan lupa membeli oleh-oleh sekalipun kita sekolah online tetap semangat ya anak-anak yang soleh amin oke tetap semangat jangan putus asa sekalipun hanya bertatap dengan layar insya Allah Bapak Ibu Guru akan mengusahakan yang terbaik untuk semua murid-murid SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kaparatul majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atul ilaih wa alhamdulillahi robbil alamin wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita foto bersama dulu ya anak ya boleh senyum dulu ke kameranya Bapak Ibu Guru akan rekam akan gambarnya akan di Bu Tika ya Bu Tika ya boleh ya Bu Tika boleh minta tolong di foto terlebih dahulu Bapak Ibu Guru juga silakan berikan senyum terhangatnya untuk murid-murid sekalian ya Tupa Wahyu sudah senyum tuh baik anak-anak terima kasih nih Sipa ya ya Bu Tika akan mulai memfoto hari ini ada 17 slide dengan jumlah 414 partisipan kita mulai dari slide pertama ya Bu Tika minta jempolnya bisa slide pertama oke, satu, dua, tiga oke, terima kasih slide pertama kemudian slide kedua jempolnya lagi slide kedua oke, kemudian slide ketiga jempolnya jempolnya oke, terima kasih kemudian slide keempat jempolnya satu, dua, tiga terima kasih slide kelima jempolnya ayo satu, dua, tiga terima kasih slide ke enam oke, satu, dua, tiga baik, terima kasih slide ke tujuh satu, dua, tiga jempolnya terima kasih slide ke delapan oke, jempolnya satu, dua, tiga terima kasih slide sembilan oke, jempolnya oke, jempolnya ayo satu, dua, tiga oke, terima kasih slide ke sepuluh satu, dua, tiga oke, baik terima kasih kemudian slide ke sebelas satu, dua, tiga baik terima kasih slide ke dua belas satu, dua, tiga baik terima kasih slide ke tiga belas jempolnya oke, terima kasih slide ke tiga belas sekarang slide ke empat belas oke, terima kasih slide ke lima belas oke, baik terima kasih slide ke enam belas oke, baik terima kasih dan yang terakhir alhamdulillah slide ke tujuh belas jempolnya alhamdulillah terima kasih oke, alhamdulillah hirobil alamin anak-anak kita sudah selesai menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini terima kasih sudah join ketika mengucapkan maaf yang besar-besarnya apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bapak ibu guru izin ya anak-anak untuk end meetingnya sampai jumpa di pertemuan berikutnya bye assalamualaikum semoga sehat selalu anak-anak soleh dan soleha bapak ibu guru sekalian juga selamat menikmati anak-anak yang mau li boleh kalau mau mendengarkan lagu dulu juga boleh silahkan sampai ketemu ya matahari bersinatku ku gendong dasberangmu di putra selamat hari semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami terukti sayangmu cinta cinta tentangmu apa jadinya aku tak bisa tak bisa mencintai tulis menerti menjaga burukku terima kasihku menantikan dirimu terima kasihku namun segala maaf kau berikan burukku terima kasihku menantikan dirimu tak bisa menantikan dirimu tak bisa menantikan dirimu terima kasihku menantikan dirimu terima kasihku menantikan dirimu terima kasihku sekalian sampai ketemu bye bye see you next time insyaallah ya